Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan juga mendengarkan ya Koyim Nizar, salah satu kori yang ada di Malaysia Dan dia juga sempat ke internasional kayaknya guys ya Dan disini beliau membawakan surah Al-Kahfi ayat 1-10 Jemputan persembahan tilawah Al-Quran di Turki Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Nah langsung saja guys ya kita play videonya, let's go Kendisi bizlere bugün Keyif suresi 1-10. ayet kerimeleri okuyacaklar Önce bir okusunlar, sonra onunla birazcık sohbet etmek istiyorum Buyursunlar, önce bir Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim efendim Masya Allah Masya Allah, suasana Turki enak banget ya Masya Allah, ayah Masya Allah, suasana Turki enak banget ya Allah Masya Allah Sampai jumpa. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Qayyim Nizar Sangat-sangat Merdu sekali Masya Allah Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Wallillahilham Masya Allah Hati fikiran segala anggota Qayyim jernih daripada segala Kotoran dosa dan maksiat Menangis tengok Nimat apa yang kau dustakan Semoga Allah Memberikan kesehatan yang baik Kepada Ustadz Qayyim Nizar Terpesona dengan bacaan Alhamdulillah Sekarang Turki semakin berdekati jalan agama Semoga bertambah negara Islam yang kuat Bacaan dan surah Ustadz Qayyim menyentuh hati Sanubari Betul sekali Kalau kita mendengarkan tadi di awat Itu Saya langsung bernostalgia Kepada masa kecil saya Di mana ada kori-kori yang Legendaris ya Dunia Ataupun Indonesia Malaysia Yang selalu kita dengar pastinya Di mana waktu kecil itu Pasti di musola-musola Ataupun masjid-masjid Dekat kampung itu Pasti menyetel Ataupun mengeplay Kori-kori Seperti itu guys ya Masya Allah Akbar Qayyim juara tilawah Negeri Kelantan 2023 Akan mewakili Kelantan Keperingkat kebangsaan Di Pulau Pinang Moga-moga juara kebangsaan Ini 2023 nanti guys ya Masya Allah 2023 loh dia Juara tilawah negeri Kelantan Masya Allah Allahu Akbar Terbaik 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 Alhamdulillah Syukur sangat-sangat Sedap bacaan Ustadz Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Dan ini Kalau kita mengambil pelajaran Dari Qayyim Nizar Beliau ini Tidak bisa Menggunakan Al-Quran Yang biasa kita pakai Di dalam Keseharian kita Seperti Al-Quran Seperti ini Itu tidak bisa digunakan Tapi Dia menggunakan Quran Braille Yang mana Memang hanya Orang-orang terbatas Orang-orang yang istimewa Yang bisa Menggunakan Al-Quran itu Saya aja Yang gak istimewa Biasa banget Gitu kan Gak bisa Baca kayak gitu Hanya orang-orang Yang terpilih Yang seperti itu Masya Allah Allahu Akbar Dan kecintaannya Kepada Al-Quran Pasti sangat tinggi Sehingga apa Sehingga Dalam melafalkannya Pun penuh dengan Penghayatan Merdu kita dengarnya Sampai ke dalam hati kita Sampai merinding kita Ya kan Masya Allah Allahu Akbar Itulah kehebatan Al-Quran Yang bisa istilahnya Megetarkan hati kita Membuat kita Menangis Membuat kita Istilahnya bahagia Membuat kita Menjadi orang Yang lebih kuat Lagi imannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Al-Quran Hudal Muttaqin Ya Petunjuk bagi orang-orang Yang bertakwa Jadi kalau kita Mau menjadi orang yang bertakwa Dekat ya Al-Quran Baca Al-Quran Pahami Terjemah artinya Dan kita juga Mengamalkan Apa yang telah kita baca Seperti itu Allahu Akbar Oke guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Masya Allah Takjub sekali ya guys ya Mendengarkan Korek-Korea yang ada di Malaysia Seperti itu Dan tak kalah juga Di Indonesia Banyak Korek-Korea Yang Diundang ke Malaysia Dari Malaysia ke Indonesia Pokoknya seperti itu Intinya kalau kita lihat Di Musa Bakauan Internasional Itu pasti Indonesia Malaysia Pasti kakak beradik Ini pasti juara Bener gak? Bener lah Ya Karena kita tuh sama Gitu guys ya Kakak adik aja Dan kakak adiknya juga Masya Allah Sangat bagus sekali Mencintai Al-Quran Dan mengajak masyarakat Untuk cinta juga Kepada Al-Quran Allahu Akbar Oke itu saja video kali ini Terima kasih Ya panjang banget nih Ngomongnya ya kan Nanti ada yang komen nih Banyak-banyak kali Itu komennya Ya gak apa-apa lah Kita juga istilahnya Menerangkan ya Apa yang kita dapat Seperti itu ya guys ya Oke terima kasih Apabila ada silahkan Mau dibahaskan Saya Papin Ududri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax